Ya teman-teman, ketemu lagi sama saya Sekarang kita akan coba Resi tol Cibitung Cibitung Cilingcing Seksi 4 Ya kalau teman-teman lihat Saya lagi ada di depan Jembatan Kalibencong ya di Tarumajaya Kalau kita lurus terus Kesana, itu ke arah Flyover Tarumajaya Nah kita akan coba lihat Progress tol Seksi 4 dari Tarumajaya Menuju BKT ya Jadi kalau Seksi 3 kan Sudah kesai ya Tinggal nunggu uji like fungsi aja tuh Bisa dilihat di video-video saya sebelumnya Kita akan coba lihat progress Menuju ke arah BKT Dengan cara belok ke arah sini Oke, kita lihat ya progressnya Ini kondisi jalan di pinggiran Kalibencong ya Suasananya seperti ini Nah kalau dilihat tuh Di depan tuh Nah banyak sampah ya Tumpukan sampah disini Ya seperti inilah Teman-teman Nah itu disana ya Kita lihat progress tolnya tuh Itu yang dari Tarumajaya Ke arah BKT tuh Kalau teman-teman lihat Disana lagi ada Sudah ada alat hammernya ya Untuk maku ke bumi ya Paku buminya Paku buminya juga udah ada banyak tuh Tinggal eksekusinya aja tuh Jadi ada alat hammernya Ada mesin apa tuh yang kuning tuh Untuk ngeratain tanahnya ya Madatain tanah gitu Disana ya Ini sekitar Sebenarnya deket nih dari sini nih Paling 100 meter ke arah sana Tapi kan konstruksi itu mereng Karena tuh Jadi kayak Pitagoras gitu Kemungkinan ya 300-400 meter lagi ya Karena dia mereng sana ya Ini kita coba lihat Di seberangkalinya Seperti apa ya Nah itu disana seberangkal gitu Itu yang ke arah BKT ya Liatan ya teman-teman Nanti kita coba lihat Lebih dekat ya Disana seperti apa gitu ya Kita lihat Lebih dekat ya Ya ini kita lihat Progresnya udah luar biasa ya Dua minggu yang lalu Terakhir saya kesini Ini Belum sebanyak ini Tiang pancangnya gitu Cuma ada beberapa yang di depan ini Sekarang udah mendekat Ke arah kali ya Jadi bentar lagi Mungkin bulan April sudah Kalinya udah di Kasih tiang pancang kali ya Luar biasa Dua minggu yang lalu Soalnya belum nih Belum sebanyak ini nih Dan Ini nanti Kita akan coba Lihat Ke arah depan ya Kita akan Masuk ya Eh masuk ke sana Kita lihat Jalannya tuh Becek ya Habis hujan Jadi jangan di skip ya Karena perjuangan sekali nih Review Nyusuri Pinggiran dari sini nih Dari kali blencong Ke arah BKT nih Jangan di skip ya Ya Kita maju ke depan Masuk Wah Jalannya tuh Waduh Susah tuh Iya Iya Penuh perjuangan ya Iya Berat ya Motor tua lagi Begini nih Jalannya nih Karena jalan tanah nih Nih Kita lihat Yang tiang pancangnya ya Masih ada beberapa Yang belum dipaku juga Tapi Udah siap ya Alat-alatnya udah siap ya Material Itu tuh Ya Ini Apa namanya Mesin hammernya ya Yang warna hitam nih Nah Kita lurus ke depan Kalau ini kita lurus terus Ini tembus ke BKT nih Sebenarnya sih deket jaraknya ya Mungkin sekitar 1 km aja ya Kali Cuma karena Jalannya masih jalan tanah Jadi ya Penuh perjuangan gitu ya Apalagi kalau Ketemu jalan yang basah gitu Aduh Susah tuh Nah kita coba lihat nih Begini progressnya nih Ya Jadi sudah Beberapa Udah mau dicor ya Udah mau dicor Tinggal disambung aja nanti Dengan girder-girder ya Tuh udah dicor Seberapa Ya begini Progressnya Dari Kali bencong Ke arah BKT ya Ya nih Materialnya udah siap Terus alat-alatnya Terus alat-alatnya Nah ini dia nih Ini rudal-rudal ya Rudal-rudal tanah ya Rudal paku ke arah tanah nih Udah siap nih Tuh banyak tuh Ya jadi ini Kemungkinan Bulan depan mungkin Kali bencong sudah Terpaku ya Terpaku bumi oleh rudal-rudal ini ya Sudah siap Nah ini Jalanannya kelihatan sepi ya Nggak ada orang ya Bukan karena mangkrak ya Tapi memang karena Saya reviewnya Pas lagi jam istirahat nih Jadi Nggak ada kegiatan Memang sengaja Saya review jam istirahat Karena kalau lagi ada kegiatan Kan mungkin takutnya Mengganggu ya Ini Jadi teman-teman Kalau yang Butuh jalan pintas Dari Tarumajaya Ke BKT Bisa lewat kali bencong nih Nyusurin ini Tapi kan Kalau lagi kegiatan Proyek ya Agak bahaya ya Kecuali lagi kayak gini nih Lagi nggak ada kegiatan nih Lagi jam istirahat nih Bisa Cuma jalannya jalan tanah Dan kalau ketemu jalan yang Lagi becek Lagi basah itu Wah susah tuh Perjuangan luar biasa tuh Saya sih lebih milih Luar jalan utama ya Walaupun agak jauh Tapi jalannya halus ya Di aspal Daripada luar sini Jalan tanah gitu Ya tuh Kalau teman-teman lihat Sudah kesambung ya Depan sana tuh BKT ya Kalau ke arah sana Itu ke Tarumajaya Jadi masih Keputus-putus ya Tapi tiang pancangnya udah Udah mendekat ke arah kali tuh Tinggal dicor aja sih Disambungin dicor gitu ya Senggaknya tiang pancangnya Udah mendekat ya Baik kita lanjut lagi ya Kita lanjut lagi Maju ke depan Kita lurus terus Sampai tembus ke BKT ya Banjir Kanal Timur Atau Kanal Banjir Timur Timur ya Kanal Kanal Banjir Timur ya Harusnya ya Nah ini progresnya Ini udah kesambung semua ya Ini udah dicor Dinding-dindingnya juga udah ada tuh Pinggir-pinggirannya Jadi dari sini Sampai BKT tuh udah Udah rapi ya Udah kesambung ya Tinggal tadi tuh Yang ke arah kali Blencong Dantar Rumah Jaya Masih keputus Nanti di akhir video Akan saya kasih Peta-petanya ya Yang di arah daerah mana aja Yang masih keputus gitu ya Kalau disini Ini udah nyambung nih Sampai di Nanti Kanal Banjir Timur ya Disana masih terputus Nanti kita lihat ya Ya begini kondisi jalan itu Ada yang jalan yang basah Jadi susah untuk dilewatin ya Ya Basah jalannya Ini Kita lihat terus Ya Nah ini disini masih terputus nih Karena dijadikan jalan Untuk truck ya Bawa material Jadi kita belok kanan Terus belok kiri Saya nggak tau ya Kenapa Dipisah gini ya Jadi Ada yang Di kiri dulu Terus dipisah Terus ke kanan gitu Kenapa nggak di kiri-kiri aja terus Atau di kanan-kanan aja terus gitu ya Dia Misah gitu Jadi Sebagian ruas Lewat kiri Sebagian lagi Lewat kanan Jadi tengah-tengah itu Persimpangan itu Harus diputus Untuk jalur Material Saya nggak terlalu paham ya Kenapa Seperti itu ya Kenapa nggak kiri-kiri aja Atau kanan-kanan aja Nggak tau ya Nah disini kita lihat Ya disini tinggal Dinding-dindingnya aja ya Ini udah deket nih Di depan tuh udah kelihatan BKT tuh Ya di depan tuh Sekitar 50 meter lagi Udah BKT tuh Ya disini goyang-goyang Karena memang Jalan tanah ya Struggle juga nih Luar sini Luar biasa Effortnya ya Nih lihat jalan ini Yang becek-becek nih Waduh ini berat nih Luar sini nih Apalagi motor tua nih Ya Wah susah nih Jalan sini nih Jadi jangan di skip ya Karena luar biasa nih Saya pertama kalinya Susuri Pinggiran tol ini ya Dari Kali Blencong Sampai BKT Lewat Kali Blencong tadi Luar pinggiran tol ini Luar biasa nih Ini susah nih Saya agak Agak-agak terhambat tadi Motor saya nih Lewat Jalan tanah ini Ya kalau kita lihat Tolnya sebenarnya Udah tersambung ya Jadi dari BKT Sampai Kali Blencong Bisa kita katakan Sudah tersambung ya Walaupun masih Di sekitar Kali Blencong Itu masih paku buminya aja ya Tinggal nyambungin Dengan Girder Ngecor gitu ya Tapi Sebentar lagi itulah Udah kesambung ya Menurut saya April mungkin Udah kesambung ya Sampai Kali Blencong ya Tinggal nerusin Yang di sekitar Tarumajaya Ke arah Kali Blencong gitu Yang dari BKT Ke arah Kali Blencong Sudah mau selesai Tapi yang dari Tarumajaya Ke arah Kali Blencong Belum kelihatan pergerakan Tapi sudah ada Ininya ya Alat berat Nah ini kita lihat Kita sudah sampai di BKT ya Ya Sudah sampai Nah ini Udah ada besi-besi Yang ditancapkan ke bawah air ya Ini tiang pancangnya Udah ditancapkan juga ke bawah air Luar biasa ya Ya Kita akan coba lihat Ke arah seberang ya Nah ini saya udah ada Di seberang Kali BKT ya Tadi kan saya dari seberang sana tuh ya Dari sana Terus muter Sampai tembusnya ke sini tuh Nah kita lihat tuh Progressnya dari Kali Blencong Sampai BKT Ya sudah tersambung ya Bisa dikatakan seperti itu ya Berarti ada beberapa yang masih Keputus ya Kalau saya lihat tuh Ada 5 titik yang masih keputus Yaitu dari Tarumajaya Ke arah Kali Blencong Masih keputus Yang tadi kita lihat ya Kalinya masih belum tersambung Lalu di BKT sini Juga masih terputus Tapi sudah ada progress Sebentar lagi mungkin akan Tersambung juga ini BKT ya Mungkin agak lama Karena tingkat kesulitannya Yang cukup tinggi Karena ada airnya Di bawahnya Ada arusnya Sehingga banyak yang harus Dipikirkan gitu ya Jadi itu tadi ya Pertama masih keputus Di Kali Blencong Yang kedua di BKT Yang ketiga itu Dari BKT Menuju gudang peluru ya Jalan raya gudang peluru Masih keputus Yang keempat itu Di Cakung Drainase Dan yang kelima Yang paling krusial Adalah di Cilincing Karena disana akan dibuatkan Simpang Susunnya ya Krusial sekali Nanti di akhir video Akan saya Tunjukkan mapsnya ya Ada 5 titik Yang saya lingkari merah Itu adalah titik-titik Yang masih terputus ya Kalau teman-teman Lihat Google Map Itu banyak yang keputus tuh Tapi sebenarnya Cuma ada 5 titik ya Yang tadi saya sampaikan Dan Yang paling krusial Adalah di Cilincing Karena Pembebasan lahannya aja Belum selesai disana Jadi konstruksinya Masih belum bisa dimulai Gitu Jadi Simpang Susun itu lama Kalau dilihat Dari Tarumah Jaya Itu kurang lebih Setahunan ya Nah kalau sekarang Belum dimulai Mungkin ya Mau tersambung Sampai Cilincing Kemungkinan Paling cepat ya Tahun depan Targetnya Tahun ini Tapi gak mungkin ya Tahun ini gak mungkin deh Kayaknya pasti Tahun depan lah Paling cepat tuh Mungkin malah Melor lagi Kita doakan aja Biar segera ya Yang jelas di BKT Sini Ready ya Alatnya ready Pekerjanya ready Semua ready Cuma saya memang Reviewnya pas Jam istirahat Jadi kelihatannya Tidak ada yang kerja Tapi ada gitu ya Oke Lihat aja mapnya Seperti ini ya Nah ini Dua bagian yang keputus ya Satu Dua Tambah tiga lagi Satu Dua Tiga Lima ya Sekian dari saya Terima kasih